Pada musim 2022-2023 ini, Napoli tampil spektakuler di lintas kompetisi. Mereka membabat habis segala hadangan hingga kemenangan jadi hal yang biasa didapatkan. Ketika meraih sukses di kompetisi Liga Champions Eropa, Napoli mengundang banyak sorotan. Mereka disebut sebagai salah satu kuda hitam yang bakal memiliki perjalanan mengesankan. Selain tampil beringas di kompetisi Eropa, Napoli sudah lebih dulu membuat gebrakan di kompetisi Serie A. Sampai saat ini saja, ketika Liga sudah berjalan sebanyak 12 pertandingan, mereka belum tersentuh satu pun kekalahan. Sebuah rekor yang sejauh ini jadi yang terbaik dalam sejarah klub. Ada banyak faktor yang membuat Napoli tampil mengesankan. Salah satunya adalah penampilan impresif dari sejumlah pilar. Selain Vica Faradzkelia yang sudah lebih dulu tunjukkan sinar terang, lini belakang Napoli juga terasa lebih aman ketika terdapat nama Kim Minje di dalamnya. Kemudian satu lagi aktor ledakan performa Napoli hadir dari sosok Victor Ossiman. Meski sempat diganggu cedera, pemuda berusia 23 tahun asal Nigeria itu tampil mengesankan di bawah panduan Luciano Spalletti. Belum lama ini saja, dia berhasil catatkan hat-trick ke gawang Sassuolo dalam lanjutan Serie A. Dengan raihan tersebut, Ossiman kini sudah mengoleksi sebanyak 7 gol dari 8 pertandingan yang dilakoni di kompetisi Italia. Seorang striker mematikan. Dia memiliki potensi tak terbatas. Begitu kira-kira pujian yang dilontarkan Luciano Spalletti kepada sosok Ossiman. Seperti kebanyakan pemain Afrika lainnya, Ossiman tinggal di wilayah padat penduduk yang terkenal dengan kemiskinan bernama Olusosun. Ditinggal ibunya sedari kecil. Ossiman lantas tinggal bersama sang ayah dan enam saudara kandungnya. Karakter kerja keras dan pantang menyerah Ossiman sudah teruji sejak kecil. Ketika dia dipaksa keadaan untuk membantu perekonomian keluarga dengan berjualan air mineral di jalanan dan bekerja serabutan membantu para tetangga. Memiliki mimpi menjadi seorang pemain sepak bola, Ossiman lantas bergabung dengan akademi lokal bernama Ultimate Strikers. Kerja keras yang dilakoninya pun berbuah manis ketika pada tahun 2015 dia mendapat panggilan untuk bergabung dengan tim muda Nigeria. Bersama tim Nas U17, Ossiman tampil mengesankan di ajang African Cup of Nations U17 dan Piala Dunia U17. Ketika sukses memenangkan trofi Piala Dunia U17 yang digelar di Chile itu, Ossiman bahkan menjadi top skor dengan torehan 10 gol. Salah satu golnya tercipta pada pertandingan puncak kala Nigeria mengalahkan Mali dengan skor 2-0. Prestasi yang ditorehkan itu lantas membuat namanya dipantau oleh sejumlah klub Eropa, salah satunya Wolfsburg. Kesepakatan kontrak yang diresmikan pada tahun 2017 itu pun menjadi pengalaman pertama Ossiman bermain di benua biru. Sayangnya, seperti kesulitan beradaptasi, musim Ossiman bersama Wolfsburg tak berjalan mulus. Dia hanya mendapat sedikit kesempatan bermain hingga membuat pintu keluar jadi hal yang sangat realistis baginya. Pada musim 2018-2019, Ossiman menjalani masa peminjaman di klub Liga Belgia, Arasci Charleroi. Di klub tersebut, dia berhasil membuktikan bahwa talentanya tak bisa diremehkan. Melakoni sebanyak 36 laga, Ossiman sukses catatkan 20 gol dan 4 asis. Torehan tersebut lantas mengantar Ossiman ke kompetisi Ligue 1 Prancis bersama Lille. Nilai transfer Ossiman dari Charleroi ke Lille mencapai 22,4 juta euro atau setara lebih dari 340 miliar rupiah. Berada di bawah arahan Christophe Galtier, Ossiman langsung mengebrak di musim pertamanya. Sebanyak 18 gol di lintas ajang, sukses ia bukukan. Dengan catatan itu pula, Ossiman keluar sebagai top score klub. Tampil Trengginas di kompetisi Prancis lagi-lagi membuat nama Ossiman sangat diperhitungkan. Dia menjadi incaran banyak klub besar Eropa, salah satunya Napoli. Melansir ESPN, Napoli resmi membeli Ossiman dari Lille dengan tebusan sebesar 70 juta euro atau setara lebih dari 1 triliun rupiah. Angka itu terbilang sangat fantastis, mengingat nilai pasarnya ketika itu hanya berada di angka 13 juta euro saja atau tak lebih dari 250 miliar rupiah. Merajut kesuksesan bersama Napoli Ketertarikan Napoli pada Ossiman di tahun 2020 kemarin merupakan hasil pertimbangan dari pelatih Genaro Gattuso dan Direktur Olahraga Cristiano Giontoli. Pilihan mereka pun terbilang tepat, meski banyak yang terkejut dengan dana yang dikeluarkan klub. Sebab para pengamat menilai, bila Ossiman bakal segera membuktikan bila dia bukan tokoh One Season Wonder. Ossiman merupakan pemain muda yang akan menemukan banyak sekali hal untuk berkembang. Ossiman memiliki fisik yang atletis sehingga dia unggul ketika berduel satu lawan satu dengan lawan. Dia tergolong sangat kuat dalam melindungi bola dan menjadi pemantul yang ulung. Visi bermain dan kemampuan mencetak golnya juga tak perlu diragukan lagi. Sebagai pemain yang berposisi di lini depan, Ossiman punya kemampuan yang komplit. Ia tak hanya bisa menjadi target man, tetapi juga dapat diandalkan ketika timnya melakukan serangan balik cepat. Kehadiran Ossiman mampu memberi variasi bagi serangan Napoli. Dia sering menjadi target long ball para pemain Napoli, di mana hal itu sekaligus membuat Napoli tampil lebih direct dan bisa mengeliminasi pressing lawan. Sayangnya, meski punya kemampuan terbaik sebagai penyerang, Ossiman disebut gagal membayar nilai yang telah dikeluarkan Napoli. Di bawah arahan Genaro Gattuso di musim pertamanya, Ossiman cuma mencetak 10 gol dari 30 pertandingan dan gagal membawa Il Partenopay lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa. Tak hanya performa Ossiman yang mendapat kritik, pelatih Genaro Gattuso juga dianggap gagal sehingga dilengsarkan pada akhir musim. Kekosongan kursi kepelatihan Napoli yang ditinggal Gattuso kemudian membuat manajemen menunjuk Spalletti sebagai pengganti. Di situ, performa Ossiman mampu diperbaiki. Spalletti menganggap bila Ossiman punya bakat yang sangat luar biasa, terutama dalam hal kecepatan. Namun di era Gattuso, kecepatan itu justru menjadi salah satu kelemahan yang dimilikinya karena tidak digunakan dengan baik. Ossiman sering berlarian tanpa tujuan yang jelas, sehingga energinya terkuras. Maka Spalletti mencari cara untuk bisa memanfaatkan kecepatan Ossiman agar lebih efektif. Ossiman adalah striker yang bisa mengubah setiap bola yang datang menjadi peluang. Dia adalah pemain yang banyak berlari, tetapi intensitas ini dapat menyebabkan dia melakukan beberapa kesalahan. Tapi satu hal yang pasti, dia adalah pemain penting. Ucap Spalletti. Dari situ, Spalletti meminta Ossiman untuk menurunkan intensitas tekanan dan tidak berlama-lama memainkan bola. Hasilnya, di musim keduanya Ossiman sukses mencetak 18 gol dari 32 penampilan di semua ajang. Selain itu, dirinya juga berhasil membawa Napoli duduk di peringkat ketiga dan lolos ke kompetisi Liga Champions Eropa. Di musim ini sendiri, pembuktian Ossiman sebagai striker ganas kian temui titik puncak. Ossiman tampil lebih efektif dengan menciptakan rata-rata 4,6 shots per laga. Selain itu, tujuh golnya yang diciptakan di kompetisi seri EA sejauh ini tak ada satupun yang berasal dari titik putih. Salah satu gol terbaik yang merupakan kombinasi kecepatan dan kekuatan Victor Ossiman terjadi pada laga AS Roma. Dia yang mendapat sodoran dari belakang mampu memenangi duel melawan Chris Maling dan melesat ke kotak penalti lawan. Sebelum akhirnya menyontek bola dari sudut yang terbilang mustahil. Menunjukkan performa yang cukup meyakinkan, bukan tak mungkin bila Ossiman akan terus membuat ledakan mengejutkan lainnya. Dia akan senantiasa menjadi teror mematikan bagi lini pertahanan lawan.